Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balit Bagda Makassar telah memasukkan dan mengusulkan Makassar Recover masuk dalam inovasi Government Award atau IGA 2022-2023 itu berdasarkan gajian dan asas manfaat yang diberikan untuk masyarakat. Kepala Balit Bagda Kota Makassar Andi Bukti Jufri menyampaikan Makassar Recover ini merupakan ide Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto upaya pemerintah kota atau Pemkot dalam menangkulangi penyebaran COVID-19 di Makassar dan inovasi tersebut berhasil dilaksanakan bahkan menjadi pilot proyek oleh kemendagri dalam penangkulangan COVID-19. Andi Bukti Sapaan Akrapnya mengatakan tak semua inovasi bisa langsung masuk dan didorong ke IGA. Semua harus dilihat berdasarkan asas manfaat seperti peran kontainer Makassar Recover, membantu penurunan angka penyebaran COVID-19 kemudian harus satu atau dua tahun berjalan sebagai program peperintah. Ini kontainer juga salah satu inovasi Wali Kota untuk menekan angka COVID-19 pada waktu itu dan itu dilaksanakan dan berhasil. Nah sekarang ini karena inovasi itu tidak boleh start, harus ada pengembangan ke depan. Ketika kontainer ini sudah selesai pada saat COVID-19 tersebut, nah dilanjutkan dengan pengembangan inovasi itu. Nah sekarang kontainer itu bisa digunakan sebagai tempat posyandu, tempat pertemuan beberapa pemangku kepentingan di kelurahan. Bisa dilakukan pertemuan untuk membahaskan timas yang ada di kelurahan. Nah dari hasil itu kajian kita sekaligus kebermanfaatan daripada kontainer itu, maka balik bandar mengusul ke Komendaki untuk dijadikan Ibu Belomba IGA 2022-2023. Andi bukti menambahkan dari program penanggulangan COVID-19, inovasi pelayanan di kontainer selanjutnya dilakukan pengembangan inovasi pasca COVID-19 dengan memanfaatkan kontainer tersebut. Yang di dalamnya ada berbagai kegiatan, misalnya sebagai posyandu, sebagai tempat penyelesaian masalah kamtipmas, dan juga sebagai tempat pertemuan para pemangku kepentingan di kelurahan. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!